Intro Ya Ibrahim dan juga Saudara, kalau tadi Anda sempat menyampaikan beberapa data terkait rekapitulasi terkini dari KPURI memang tidak berbeda jauh, pembagiannya sendiri ini sudah masuk sekitar 586.646 dari 823.236 TPS yang masuk atau presentasenya adalah 71,26 persen, ini yang terbaru rekapitulasi 19 Februari 2024 pukul 16 lebih 15 detik nah kemudian pembagiannya sendiri untuk Anies Mohamin mendapat 24,27 persen suara kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Akabubing Raka 58,52 persen dan sisanya pasangan Ganjar Mahfud 17,21 persen tentu hasil ini masih berjalan dan meskipun kita bisa melihat ini secara langsung di website ataupun di situs KPU bisa dari gadget ataupun dari laptop ataupun dari komputer tapi memang masih diselimuti begitu ya dengan sejumlah polemik ataupun kontroversi dimana banyak informasi-informasi yang menyatakan adanya ketidaksesuaian antara apa yang dihasilkan di form C1 atau form C hasil pemilu itu sendiri dengan apa yang ada di situs KPU hasil si rekap ini jadi memang beberapa TPS kemudian terpaksa ini di tingkat kecamatan bahkan Ibrahim harus menghentikan sementara proses penghitungan suara atau rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan karena adanya informasi untuk membersihkan dalam tanda kutip data-data yang tidak sinkron yang ada di KPU kita tahu KPU beberapa hari lalu ketika banyak informasi soal ini memang langsung mengadakan konferensi pers di gedung KPU RI di Jakarta tempat saya melaporkan sekarang yang dalam intinya meminta maaf karena ada ketidaksinkronan pembacaan sistem dengan kertas yang kemudian disampaikan atau difoto oleh panitia atau KPPS itu sendiri tapi ketika ada pemberhentian di tingkat kecamatan beberapa TPS begitu menghentikan rekapitulasinya ini beberapa waktu lalu kami mendapatkan informasi atau kami himpun informasi dari salah satu komisioner bidang teknis KPU RI yaitu Idam Holik bahwa rekapitulasi semestinya ini tetap berjalan karena memang ini adalah dua hal yang berbeda ini juga masih menjadi pertanyaan besar kenapa kemudian dihentikan di beberapa tempat di tingkat kecamatan tapi KPU RI sendiri ini menyatakan bahwa sebenarnya penghitungan suara secara nasional ataupun berjenjang real countnya yang kemudian nanti diumumkan sekitar 15 sampai 20 Maret 2024 ini seharusnya masih berjalan kemudian kalau tadi kita juga mendengar beberapa informasi di bawah seluruh ada yang berunjuk rasa sampai saat ini sendiri dari sekitar jam 10 atau jam 11 pagi tadi yang kami tangkap informasinya Ibrahim sampai sekarang ini masih ada elemen masyarakat beberapa elemen masyarakat yang menyatakan pendapatnya atau berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini pada intinya mereka mengkritisi soal adanya dugaan kecurangan dan manipulasi suara dan juga informasi-informasi di dalam si rekap tadi meminta KPU untuk membenahinya kemudian juga beberapa diantaranya meminta untuk pemungutan suara ulang begitu dan ada beberapa tulisan atau spanduk juga meminta mendiskualifikasi paslon nomor urut 02 itu yang kemudian tadi kami tangkap sesaat sebelum memberikan laporan ini beberapa elemen tadi kalau kami tanyakan beberapa ada yang memang dari pendukung beberapa atau calon presiden-calon wakil presiden selain 02 kemudian juga tadi ada teriakan-teriakan di hidup mahasiswa bisa bukan tidak mungkin itu juga dari elemen mahasiswa untuk Anda saudara yang ingin melalui jalan ini informasi umum terkait dengan jalan atau area-area sekitar KPU RI di jalan Imam Bonjol ini mungkin bisa merencanakan lebih baik lagi rute perjalanan Anda agar kemudian tidak terhambat di area sekitaran Jakarta Pusat ataupun Mudra Nahai, Imam Bonjol hingga sekitarnya di daerah KPU RI Ibrahim Terima kasih Iryan Terima kasih Iryan Terima kasih Iryan Terima kasih Iryan